Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman. Istidraj adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada ujian yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. Mungkin kebanyakan orang belum memahami istilah ini. Namun, istidraj merupakan sebuah konsep penting dalam ajaran Islam. Robi Afrizan Saputra dalam bukunya yang berjudul Masya Allah, Hidupmu Luar Biasa mendefinisikan bahwa istidraj adalah kondisi di mana manusia mempunyai harta atau kenikmatan yang berlimpah. Namun, ia semakin jauh dan bermaksiat kepada Allah SWT. Istidraj bukanlah hukuman langsung yang datang seketika setelah seseorang berbuat dosa. Namun, secara perlahan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan sehingga membuat mereka semakin yakin bahwa mereka berada pada jalan yang benar. Padahal sebenarnya tidak. Dan inilah ciri-ciri orang yang terkena istidraj dari Allah SWT. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita seputar pengetahuan Islam. Yang pertama, ibadah turun, namun mendapatkan kenikmatan terus-menerus. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mendapatkan kenikmatan secara terus-menerus, namun mereka meninggalkan ibadahnya secara sengaja. Mereka akan merasa bahwa hidup mereka sangat bahagia dan sukses meskipun tidak beribadah dan melakukan amal baik. Yang kedua, melakukan maksiat, namun selalu mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Ketika maksiat terus dilakukan sedangkan kehidupan di dunianya semakin sukses dan sejahtera, maka hal tersebut merupakan kemurahan hati yang Allah SWT berikan dalam bentuk istidraj. Yang ketiga, semakin kikir, namun harta semakin banyak dan bertambah. Banyak orang yang terlalu sayang dengan hartanya sehingga enggan untuk membaginya dalam bentuk sedekah atau zakat, maka Allah SWT bermurah hati dengan menjaga hartanya, padahal itu merupakan ciri istidraj. Yang keempat adalah jarang sakit. Sakit menjadi hal lumrah yang dirasakan oleh setiap orang. Namun untuk orang-orang yang mendapat ujian istidraj biasanya jarang merasakan sakit karena hikmah dari sakit. Salah satunya adalah meringankan beban dosa yang pernah dilakukan. Yang kelima adalah sombong dan tinggi hati dengan harta yang dimiliki. Memiliki banyak harta sangat berpotensi untuk sombong dan tinggi hati, merasa paling hebat dan mampu, hingga menganggap orang lain remeh karena tidak memiliki harta yang sebanding. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku, hati yang kejam, dan terlalu memburu kesenangan dunia, serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Hadis Riwayat Al-Hakim Dalil yang menjelaskan tentang istidraj Penjelasan tentang istidraj ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Berikut dalilnya, Surah Al-An'am ayat 44, Yang artinya, Maka, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu, kesenangan, untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekarat tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam putus asa. Lalu ada Surah Ali Imran ayat 178, Artinya, Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Yang terakhir ada Surah Az-Zumar ayat 49, Artinya, Apabila ditimpa bencana, manusia menyeru kami. Kemudian, apabila kami memberikan nikmat sebagai anugerah kami kepadanya, dia berkata, Sesungguhnya aku diberikan, nikmat, itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Semoga Allah SWT menghindarkan kita semua dari azab istidraj dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak disengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!